Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa kembali serial Orang-orang yang Soleh Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan cerita Wes Alkorni Apabila pada episode pertama topiknya adalah top di langit dan asing di dunia Tentu saja ada semacam kepenasaranan Siapa sih Wes Alkorni itu? Karena masih misterius Dalam episode kedua ini kita akan mencoba mengupas dengan topik Naik turun gunung memikul sapi Tentunya ini sebuah judul yang aneh Mestinya sapi kita naiki Malah ini dipikul Wes Alkorni Yang lahir di desa Korni Awas jangan salah Bukan Corona tapi Korni Desa Korni Wilayah Murad Yaman Wes Alkorni ini sejak kecil sudah ditinggal ayahnya yang bernama Amir Jadi Posisinya sebagai anak yatim Hidupnya sangat sederhana Dan ada satu hal yang membuat ibunya sedih Karena Wes Alkorni ini Sejak lahir sudah membawa penyakit Yang namanya penyakit kulit Atau dalam bahasa sekarang sopak Dan nanti ada kaitan khusus Apa makna dibalik penyakit ini Karena hidup dalam keadaan yatim Akhirnya Wes Alkorni ini kerja keras Kerja keras Dua jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Wes Alkorni Yang pertama Memungut dan mencari kayu bakar Dari hutan untuk dijual Dan yang kedua Menggembalakan kambing Orang-orang kaya yang ada di Murad Yang ada di Korni Tentu saja kita faham Berapa sih Penghasilan dari memungut kayu bakar Dan upah mengembalakan kambing Kita bisa mengembalakan kambing Namun Masya Allah Istimewanya Wes Alkorni ini Hasil yang diperoleh Dari keuntungan menjual kayu bakar Dan mengembalakan kambing Dibagi tiga Sepertiga Diberikan kepada ibunya Sepertiga Untuk Menopang Kehidupan Wes Alkorni Dan satu per tiga Diinfakkan Disodakohkan Ke Baitul Ma Bayangkan Dalam Kesederhanaan Masih Menyempatkan Untuk bersodakoh Ini tentunya Satu pukulan Untuk kita-kita Yang mungkin diberikan Anugerah oleh Allah Inilah Kehidupan Keseharian Wes Alkorni Dengan ibunya Dan dengan telaten Dengan sabar Dengan tekun Wes Alkorni Merawat ibunya Kalau pagi-pagi Wes Alkorni Menyuapi ibunya Memandikan Membereskan kamarnya Dan tinggal di gubuk Yang sangat sederhana Siang Waktu sholat Kembali menjenguk ibunya Dan terus Hari ke hari Pusaran kehidupannya Cari kayu bakar Gembala kambing Merawat ibunya Dan setiap malam Masya Allah Waktu Wes Alkorni Dihabiskan Untuk sholat tahajud Untuk baca Quran Ada beberapa Ayat-ayat Al-Quran Yang sedikit banyak Menggugah hati Wes Alkorni Suatu hari Tatkala Wes Alkorni Kembali Dari mengembalak kambing Tiba-tiba Ibunya Memanggil Secara khusus Wes Kesini Ibu ingin bicara Baik bu Apa yang Ingin ibu Sampaikan Kepada aku Begini Wes Walaupun Ibumu ini Lumpuh Walaupun Ibumu ini Buta Ibu mendengar Orang-orang lain Bisa menunaikan Ibadah haji Apakah Kira-kira Ibu Bisa Menunaikan Haji Wes Tentu saja Permohonan Yang disampaikan Oleh Ibunya ini Bagaikan Halilintar Di siang Bolog Kaget Namun Bukan kaget Karena takut Tapi kaget Karena gembira Seorang Ibu Yang sudah Tua renta Dalam Keadaan Lumpuh Dan buta Tetapi Masih punya Cita-cita Yang tinggi Ini Tentunya Menjadi Satu Beban Pemikiran Bagi Seorang Anak Yang sangat Takut Ibunya Baik Tanpa Reserve Tanpa Menunggu Jawaban Tanpa Melalui Sebuah Projes Perenungan Dengan Spontan Wes Alkorni Menyampaikan Baik Bu Keinginan Ibu Akan Saya Coba Usahakan Berangkatlah Keluar Akhirnya Merenung Wes Dari Mana Saya Harus Mencari Biaya Untuk Makan Di Jalan Karena Yaman Mekah Itu Bukan Sebuah Perjalanan Yang Pendek Di episode Pertama Saya Sampaikan Perjalanannya Itu Kurang Lebih 680 Kilometer Dan Dan Tentu Tentu Saja Tidak Bisa Dan Maaf Wes Alkorni Termasuk Orang Yang Tidak Pernah Mau Mengemis Dan Minta Minta Satu Bulan Dua Bulan Tiga Bulan Ibunya Kembali Mengutarakan Apa Yang Menjadi Niatnya Wes Kapan Ibu Bisa Berangkat Baiklah Bu Beberapa Bulan Kemudian Ibunya Menyampaikan Kembali Apa Yang Menjadi Keinginan Gimana Wes Sudah Ada Berita Setelah Ibunya Menyampaikan Tiga Kali Keinginan Tersebut Akhirnya Wes Alkorni Membuka Tabungannya Besoknya Pagi-pagi Berangkat Ke pasar Ternak Dicari Di pasar Akhirnya Wes Alkorni Menemukan Seekor Anak Sapi Yang Masih Bayi Bayi Sapi Nah Kemudian Anak Sapi Ini Dibawanya Pulang Ke rumah Dan Sengaja Wes Alkorni Membuat Kandang Itu Di atas Bukit Kandang Dibangun Di atas Bukit Sementara Lapangan Rumput Sabana Itu Berada Di bawah Bawalah Tentu saja Orang Tidak Pernah Tahu Apa Maksud Wes Alkorni Apa Tugas Tambahan Yang Dilakukan Oleh Wes Alkorni Ini Sesuatu Yang Kalau Kita Tidak Tahu Mungkin Orang Akan Menebak Nebak Yang Tidak Tidak Pagi-pagi Anak Sapi Ini Sengaja Digendong Oleh Wes Alkorni Turun Kebawah Dari Kandangnya Dilepaskan Sore Hari Digendong Lagi Anak Sapi Ini Dibawa Keatas Tidak Jadi Itu Pekerjaan Tambahan Pagi Dan Sore Yang Dilakukan Oleh Wes Alkorni Menggendong Sapi Anak Sapi Dari Bukit Turun Kebawah Dan Sore Diangkat Lagi Keatas Dan Digendong Dipikul Nya Kan Mestinya Binatang Itu Untuk Kita Naiki Malah Ini Sebaliknya Sapi Naik Wes Alkorni Karena Pekerjaan Ini Dilakukan Setiap Hari Orang Orang Mengatakan Waduh Sudah Gila Mestinya Sapi Untuk Dinaiki Malah Ini Digendong Itu Kan Menunjukkan Orang Yang Tidak Waras Wajar Orang Orang Memberikan Penilaian Seperti Itu Karena Tidak Tahu Maksudnya Baik Singkatnya Cerita Yang Dilakukan Oleh Wes Alkorni Memasuki Tahun Ketiga Alhamdulillah Sapi ini Nampaknya Sudah layak Untuk Dijual Mudah-mudahan Aku bisa Jual Dengan Harga Yang Mudah-mudahan Cukup Untuk Ongkos Aku berdua Dengan ibuku Berangkat Ke Mekah Dijual Sapi ini Ke pasar Karena Sudah 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 Layak Dan Alhamdulillah Wes Alkorni Menunjukkan Sebuah Wajah Yang Sangat Gembira Karena Pulang Ke rumah Bisa Membawa Uang Akhirnya Diceritakanlah Kepada ibunya Bu Maaf Apabila Ananda Belum Bisa Mewujudkan Apa-apa Yang menjadi Keinginan Ibunda Bukan Apa-apa Bu Ananda Memikirkan Untuk Berangkat Kesana Tentunya Perlu biaya Oleh karena Itu Ananda Selama Tiga Tahun Ini Berusaha Membesarkan Seekor Anak Sapi Sapi Besar Dan Alhamdulillah Bu Sapi tersebut Sudah Terjual Insyaallah Kita Besok Pagi Berangkat Ke Mekah Karena Bulan Depan Sudah Masuk Dalam Bulan Haji Inilah Pengorbanan Usaha Usaha Satu Rahasia Selain Wes Ingin Memperoleh Uang Ternyata Naik Atau Memikul Sapi Naik Turun Ini Ada Tujuan Tertentu Dia Sedang Mempersiapkan Diri Bagaimana Agar Supaya Punya Daya Tahan Untuk Bisa Menggendong Ibunya Tentu Tentu Saja Perjalanan Ke Mekah Bisa Kita Simak Lebih Jauh Pada Episode Ketiga Naik Haji Menggendong Ibu Itu Mungkin Sulit Dilakukan Oleh Orang-orang Biasa Hanya Orang-orang Yang punya Tekad Yang bisa Melakukan Selamat Berjumpa Kembali Di Episode Ketiga Wes Al-Korni Naik Haji Menggendong Ibunya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh